Anda kembali di Metro Siang, kita lanjutkan informasi pemirsa bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem Ilham Akbar Habibie mengaku siap head to head dengan Deddy Mulyadi. Dukungan Golkar ke Demul akan berpengaruh dalam kontes tesipil Gub Jawa Barat nanti. Ditemui usai kunjungan ke persekutuan gereja Idudisha wilayah Jabar di kota Bandung, bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem Ilham Akbar Habibie menyatakan kontes tesipil Gub Jawa Barat pada tahun ini akan sangat kompetitif setelah Partai Golkar mendukung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat 2024. Elektabilitas Rituan Kamil yang tertinggi dalam survei Pilgub Jabar akan terpecah setelah RK akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Untuk membedankan dalam Pilkanda Jabar 2024, Ilham terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai peserta pemilu di Jawa Barat. Kalau itu terjadi, kalau head-to-head, itu kan masih pertanyaan. Bisa head-to-head berarti hanya ada dua pasang. Pasangan bisa juga lebih dari itu. Tapi apapun situasinya, mau head-to-head atau mau lebih dari dua pasangan, saya siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.